Intro 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 Ya kami cintai dan kami sayangi Tentunya berbicara tentang Peringatan maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bukan saja sekedar Seremonial atau sekedar Peringatan saja Tapi harus Ada bekas di dalam diri kita Artinya intinya Kita harus bisa Meneladani daripada Ahlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Harus bisa menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai contoh kita Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah manusia Tapi bukan seperti manusia Biasa Muhammadun Basarun La Kalubasar Nabi Muhammad adalah seorang manusia La Kalubasar akan tetapi Nabi Muhammad Bukan seperti manusia Biasa Ya Nabi Muhammad manusia Tapi bukan seperti manusia Biasa Bahwa akan tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kalibu 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 Bein Al-Hajar Kalibu 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 Bein Al-Hajar Akan tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaikan mutiara di antara pebatuan ya mutiara itu batu tapi bukan seperti batu biasa mutiara itu belian harganya mahal demikian juga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam adalah manusia tapi bukan seperti manusia biasa maka Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam adalah pilihan Allah ya sebagai contoh sebagai teladan dalam kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dikatakan lakakkan ala bumbi Rasulullah uswabun hasana sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam suri toladan yang baik uswabun hasana suri toladan yang baik bagi siapa? lima kalah yurcumlah awal yad al-akhir bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kedatangan hari akhir artinya bagi siapa saja yang ingin mengharapkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan ketika diambil kiamah dia akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala dan senandilah ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa saja kita diciptakan oleh Allah adalah untuk mengahmi untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala contohnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah dikatakan adalah Quran yang berjalan kenapa? karena setiap ucapan, setiap perbuatan tidak pandu pelaburan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berdasarkan dengan Al-Quran maka itulah dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Quran yang berjalan maka bagaimana peringatan-peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar peringatan tapi kita bisa meneladani ahlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita praktekan dalam kehidupan sehari-hari yang pertama apa yang harus kita laksanakan sehingga kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah kita senantiasa sering membaca solawat atau memperbanyak solawat ya berbanyak solawat Allah hukumah soli ala sayyidina wa wa'lana Muhammad atau ayo sallallahu alaihi wasallam ayo sallallahu alaihi wasallam minimal sallallahu alaihi wasallam minimal sallallahu ala muhammad atau Allahumma soleh ala Muhammad itu namanya solawat oleh subhanahu alaihi wasallam berbicara inna wa'laka malaikatahu yusallu na'alat nabi ya aiyahalladina adhanu sallu alaihi wasallimu tasliman inna Allah sesebutnya Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya Allah yusallu na'alat pada bersalamat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aiyahalladina adhanu berbahaya orang-orang yang beriman seluruh bersalamatlah kalian alaihi kepada Nabi Muhammad wa sallimu tasliman dan berikan keselamatan berikan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah saja malaikat saja bersalamat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita pun diberitakan Allah yang menciptakan kita bersalamat kepada Nabi Muhammad maka kita pun diberitakan untuk senantiasa membaca salawat kenapa? merfaatnya salawat sangat luar biasa ya telah di amal kiamat kita akan mendapatkan syafaat apa syafaat? pertolongan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi karena kita akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di padang masyar ya yang mencadu yang mencadu ya pada saat itu manusia lupakan dirinya lupa pada saudara-saudaranya ada pasar nanti semuanya akan sepanjang ketika sudah meninggal beri yang dikumpulkan di padang masyar di padang masyar kalian akan siput dengan urusan sendiri-sendiri siput akan memikirkan dirinya sendiri dikumpulkan orang lain maka siput bertanggung jawabkan perbuatannya orang siapa yang senang biasa perbuat kejahatan maka nanti akan dipertanggung jawabkan di padang masyar matahari di atas padang maka panasnya luar luar biasa maka ada di sekalian amal perbuat dan amal soleh harus senang biasa diperbanyak sebagai bekal nanti kita di padang masyar bagi orang yang amal solehnya solehnya rajin ngajinya rajin ketika dia tidak bercanda sendiri ya ketika dikir dia tidak bercanda maka dia akan dicatat oleh malaikat amalan-amalan solehnya nanti akan menolong di padang masyarnya Allah tapi manakala ada yang bagus sekali ketika pengajian ketika dikir ketika ada majelis taklim kumpul begini pada siput sendiri ngobrol sendiri siput kanan siput kiri malaikat dan mencatat nanti kelebihan awas kamu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati